Halo Sobat, kali ini saya sedang menservis sebuah STB metrik Apple HD merah dengan kerusakan mati total ini STB nya sudah saya buka dan tadi sudah saya cek di cathode diode tegangan 5V oke kita saksikan di multitester nya ya ini di pengukuran skala DCV di skala 10V ini seharusnya kalau normal langsung menunjukkan angka 5V disini di tengah kita saksikan jarumnya kita mati itu berdenyut, naik turun tidak sampai ke 2V ini dan STB nya mati total kerusakan seperti ini juga sering terjadi di receiver parabola biasanya lampu indikatornya berkedip kalau di receiver parabola dan untuk kerusakan seperti ini tentu saja kita cek juga menggunakan charger HP ya ini USB 5V kita lepas dulu stacker nya nah kalau menggunakan charger ini hidup sudah boot berarti memang kerusakannya di area power supply ya ini di area sini rusaknya dan biasanya untuk tegangan berdenyut seperti itu naik turun ini bukan di elko utama ini ya tapi biasanya yang rusak adalah di elko filter power supply IC PWM ini elko nya ini sering sekali untuk power supply jenis seperti ini baik di receiver parabola atau di power supply lainnya ini biasanya kalau di receiver parabola nilainya sekitar 22 mikro sampai 47 mikro farad oke ini elko nya kita lepas dulu ya nilainya 10 mikro farad 50 volt kita tes dulu menggunakan pengukuran elko atau kapasitor oke nilainya 8 mikro farad ini ya sekitar 8 mikro farad sementara nilai aslinya 10 mikro farad ini turun 2 mikro farad menurut saya pabriknya terlalu rendah ini menggunakan kapasitas 10 mikro farad karena saya sering melihat di power supply yang lain yang sejenis ini ini 22 mikro farad dan ada juga yang 47 mikro farad oke saya akan menggantinya ini dengan nilai 22 mikro farad 50 volt 33 mikro farad atau 47 mikro farad juga boleh dan saya pernah juga menggantinya dengan 100 mikro atau 220 mikro itu pun aman ya karena ini filter tegangan PWM malah kalau mengganti dengan lebih besar akan lebih terjaga kapasitasnya jika terjadi turun kapasitas seperti elko ini tadi jangan terbalik pasangnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sudah kita ganti elko nya kita cek dulu berapa tegangannya setelah pergantian elko oke kita pasang baut ini saja dulu untuk menghubungkan dari PCB ground nya ke bodi kita jepitkan untuk prop hitam oke kita cek di katoda dioda 5V ini dan kita amati ya jarumnya kita colokin dulu stekernya oke langsung naik persis di angka 5V ini setelah kita ganti elko nya dan tegangan sangat stabil jarumnya tidak bergerak sama sekali di 5V kita saksikan di STB nya oke sudah nyala ya ini lampunya terlalu terang tadi tidak kelihatan oke ternyata betul hanya elko yang kecil ini untuk rusakan tegangan berdenyut atau naik turun oke semoga bermanfaat anik turunnya terlalu peny83 milanfaat